Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanya orang yang pintar, yang ngerti, yang ahlinya kalau kamu nggak ngerti. Dan soal virus ini kan yang ngerti para ahli virus, para dokter ya. Sehingga kita ikut apa yang menjadi arahan mereka. Nah maka konten-konten kita adalah ya, kita dimengarakan masyarakat supaya ikhtiar, ikhtiar, dan ikhtiar. Dan kita balikan, kita sampaikan bahwa orang yang menggunakan masker yang tak prokes itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kenapa demikian? Karena orang yang menggunakan masker tak prokes itu pada dasarnya dia sedang menjalankan perintah Allah. Dan Allah menyuruh kita kan dalam firmanya misalnya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya. Artinya kita harus ikhtiar. Nah kalau kita ikhtiar, artinya sedang menjalankan perintah Allah. Artinya kita takut kepada Allah. Nah itu, kita balik konten itu. Nah jangan sampai kita hanya dimuati konten-konten kebalikan yang itu tentu sangat membahayakan umat kita ya. Yang di masjid, mohon maaf masih sebelum PPKM berurat. Mohon maaf banyak masjid yang sudah nggak physical distancing. Padahal secara data di wilayah itu masih tergolong wilayah-wilayah yang merah ya. Banyak masyarakat yang terjangkiti virus ini. Nah inilah pemahaman seperti itu kita sampaikan. Terutama juga berbekal pada fatwa-fatwa MUI yang sudah ada ini. Maka tentu korada ini lebih mudah lagi. Ada panduannya begitu WLV. Cakupan dakwah ini kan sangat luas sih ya Pak Jubeidi ya. Bukan hanya satu kelompok gitu ya. Dakwah diperlukan di berbagai macam instansi. Dakwah diperlukan di negara gitu. Dakwah diperlukan di sekolah dan lain sebagainya. Nah ini kan sebuah pekerjaan yang cukup besar nih bagi para da'i ya. Yang mestinya mungkin membagi tugas kepada para da'i-da'i untuk mendakwakan hal-hal yang terkait dengan pandemi ini. Satu contoh begini Pak Ustaz Jubeidi. Ketika Maju Selama menyampaikan sebuah fatwa tentang pemulasaran jenazah. Tentang bagaimana sholat anggil adha, tentang bagaimana kurban gitu kan. Ini kan harus didakwakan, bukan hanya difatwakan gitu kan ya. Nah bagaimana ini komisi dakwah di MUI dalam hal sosialisasi dari fatwa Maju Selama itu sendiri? Ya dalam konteks ini kami di komisi dakwah memosisikan ya sebagai corong untuk mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan MUI yang menjadi ranah komisi gitu. Ya kami juga tidak akan mencampur ranah-ranah kebijakan yang itu menjadi ranah Dewan Pimpinan ya. Nah tapi kalau terkait apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah dipublikasikan, kemudian kita memperkuat kembali, nah itu diperkenankan. Termasuk kita menerjemahkan fatwa-fatwa itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami ya. Kita turut menyebarkan flyer-flyer yang lebih teknis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh pengurus masjid. Bahkan kita juga melaksanakan jumpa dengan DKM-DKM ya. Untuk menyampaikan pentingnya DKM masjid itu menjadikan masjid sebagai sarana edukasi terkait COVID-19 ini. Edukasi dalam arti memahami bagaimana karakter virus ini. Lalu kita bagaimana berusaha menjauhinya. Bukan edukasi dalam arti kemudian membabi buta. Ya seolah-olah buat dengan iman dan taqwa semua selesai. Insya Allah betul iman dan taqwa selesai. Tapi yang tahu semua itu kan hanya Allah. Setiapa di antara kita yang betul-betul beriman, bertakwa itu kan cuma Allah gitu kan. Jangan sampai kita ngaku-ngaku seolah saya itu, wah saya nggak takut fair sekali seorang iman, seorang taqwa, seorang bagus sholatnya. Kan menurut kita, ya. Menurut Allah lain lagi. Karena yang dimiliki Allah kan keikhlasan daripada ibadahnya, kebenaran salah syari'i ibadahnya gitu kan. Ya kalau kita kan ngaku-ngaku doang. Nah ini yang harus hati-hati. Bukan iman taqwanya yang nggak benar. Tapi kita nggak tahu siapa seungguhnya orang-orang yang telah mencapai derajat itu yang sesungguhnya kan. Maka keadaan lain, kita mengedepankan ikhtiar yang sifatnya lahiriah, juga ikhtiar batiniah dengan kita memperbanyak sikir doa dan ibadah taqorup ilallah ini. Dua sisi kita lakukan dan kita serukan masyarakat seperti itu. Jangan punya pendekatan satu sisi rohaniah saja. Jangan. Tapi sisi-sisi lahiriah, sisi sains juga harus perhatikan. Karena antara sains dengan agama nggak ada pertentangan itu. Yang apa yang berbeda di hukum alam ini, kausalitas ya. Semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya untuk itu manusia harus melihat fenomena ini. Artinya dari komisi dakwah, ini juga turut mensosialisasikan, mendakwakan apa yang menjadi keputusan komisi patuh gitu ya. Dalam hal, karena kan ini masyarakat kan luas ya. Jadi cakupannya juga memerlukan para dayi-dayi yang langsung bisa menjangkau masyarakat begitu kan dia. Saya percaya sekali bahwa komisi dakwah pernah menurunkan para dayi kan ke daerah-daerah ya. Pak Jumedi ya. Dan ini sangat... Ke Papua pun kita menurunkan. Ya. Gimana Pak Jumedi? Ya ke Papua pun kita pernah menurunkan 5 dayi. Ke Papua. Betul. Dan juga kita menurunkan dayi-dayi yang punya media sosial yang banyak pengikutnya ya. Jangan lupa. Banyak dayi yang tenar-tenar itu sudah merupakan keluarga besar dari komisi dakwah. Sebut saja misalnya Ustadz Dasat Latif. Beliau juga keluarga besar kita karena beliau sudah mengikuti pelatihan bersama komisi dakwah. Ustadz Nur Maulana, bahkan Habibana Nabi Al-Nusawa. Itu keluarga besar kita semua. Dan mereka-mereka adalah orang-orang yang punya follower yang cukup besar ya. Dan ini merupakan strategi dakwah ya. Ini merupakan bagian dari strategi dakwah ya Pak Jumedi ya. Betul. Iya. Dan dalam era yang sepersaat ini kan siapa yang punya follower besar itu kan penting sekali untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat ya. Karena kadang-kadang kalau cuma mengandalkan televisi ya kita tahu sendiri era ini ada era milenial ya. Banyak kolonial yang sudah tidak lagi gandung dengan televisi. Mereka lebih suka dengan gadget. Medsos ya. Medsosnya. Maka kalau dengan TV orang sudah jenuh. Mungkin kalangan-kalangan kolonial yang saat ini masih ambil dengan dakwah di televisi gitu kan. Dan komisi dakwah tentu harus kreatif untuk mengambil atau apa namanya mewarnai lebih dominan media sosial ini dengan dakwah. Dakwah dengan konten-konten dakwah begitu ya. Sehingga apa namanya. Bukan kita sediakan konten-konten yang menjadi keputusan MUI itu kita syarikan dalam aplikasi yang namanya aplikasi dakwah MUI. Dakwah aplikasi? Dakwah MUI yang bisa di-download ya di Playstore, di-install. Kita bisa puter ada Al-Quran, waktu sholat, penanggalan hijriyah, bahkan seluruh fatwa-fatwa MUI, fatwa BSN, dan buku panduan dakwah ada dalam aplikasi ini. Tinggal download, install, insya Allah. Jadi di tangan Anda lah dunia dakwah seterpegang. Bagi dakwah itu memudahkan konten, bagi masyarakat juga mencari info dakwah sangat mudah di situ. Bahkan jangan lupa, ada daftar da'i-dai yang telah mengikuti standardisasi da'i-dai-dai. Jadi kalau ingin undang salah satu diantara mereka tinggal cari siapa namanya klik, nanti berhubungan dengan kami. Insya Allah, mereka adalah da'i-dai yang insya Allah sudah melalui pembibitan, pembinaan di MUI melalui Komisi Da'wah. Wah luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Da'wah Majelis Selama Indonesia ya, selalu mengambil peran di tengah situasi masyarakat yang seperti sekarang ini, yang sedang haus dengan suasana religi. Karena batin ini sedang berperang, ada rasa takut, cemas, kekhawatiran, kemudian bahwa sudah-sudah itu kemudian muncul berbagai macam hal pikiran-pikiran negatif dan akhirnya itu mendorongkan imun. Kita sangat berharap peran DKI di bawah naungan Majelis Selama Indonesia ini, mampu memberikan da'wah-da'wah yang menyejukkan. Begitu ya Pak Jubeidi ya. Baik, Pak Jubeidi, saya sekali kita dibatasi oleh waktu, terima kasih sekali. Insya Allah kita nanti bisa sambung kembali dengan tema yang lebih menarik lagi. Gitu ya Pak Jubeidi ya. Baik, terima kasih pemirsa TVMUI dimanapun Anda berada, Anda sudah menyaksikan dialog aktual bersama Ketua Komisi Da'wah Majelis Selama Indonesia, Bapak G. Haji Ahmad Jubeidi MA. Dan mudah-mudahan ini memberikan sebuah pencerahan bagi kita semua ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wallahul Muafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.